Polres Sumeneb, Jawa Timur, meringkus seorang pelaku pemerkosaan yang kabur ke luar kota. Korban adalah yatim pihatu yang telah berkali-kali menjadi korban dari aksi bejat pamannya sendiri. Inilah detik-detik saat anggota Satreskrim Polres Sumeneb menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri. Pelaku kabur setelah tiga kali memperkosa korban. Pelaku diringkus di sebuah toko kelontong di jalan Meri Kerangan, Kabupaten Mojokerto. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi bejat itu dilakukan disertai pemaksaan dan ancaman kepada korban. Itu terjadi beberapa kali, tercatat yang diingat oleh korban sebanyak tiga kali. Yang terakhir diperkoki langsung oleh kakak korban. Ada buku tolonginya bahwa pada saat di rumah korban sepi, korban ini tiga bersaudara, korban anak nomor dua. Dia tinggal, dia merupakan anak yatim pihatu, tinggal bersama neneknya. Saat di rumah dia hanya sendirian. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.